Selamat menikmati, selamat menikmati 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 Menikmati Selamat 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 menikmati Terima kasih. 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 Pertanyaan yang dua Disitu saya izin bertanya Ada satu konteks Yang diberi oleh pekuat Kepulauan Kristen Tapi karena sudah menjadi Kepulauan Kristen Kepulauan Kristen Kepulauan Kristen Kepulauan Kristen Kepulauan Kristen Nah untuk dari anak Ataupun istri Itu pas berkiswa Jadi kayak Ibu saham Ayahnya itu berjalan yang dulu Nah ayahnya Tapi dimensi ada dari Ustaz Terus kan kita berikan Kejumpulan orang-orang kita Nah caranya berjalan Kita seorang kiswa Dan ayah kita seorang kiswa Terima kasih Selamat datang Tidak boleh mendualkan Kejumpulan dan Kepulauan Yang kita Minta Nah sepertinya kita Seperti Kepulauan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang memang tadi dibedakan Dalam islam ada kontek akidah Ada kontek apa? Ibadah Ada kontek mu'amalat duniawiah Ini sekaligus menjawab Tiga pertanyaan dari tadi Satu laki-laki dua perempuan Ini pertanyaannya cukup dalam Dan yang emasnya tadi Sebenarnya agak filosofis Yang menyampaikan pertanyaannya Pentingnya apa? Modulasi islam Ada ibadah Ada akidah Ada yang ketiga apa? Mu'amalat duniawiah Akidah itu apa? Yaitu teologi Keyakinan kita Tadak Allah dan seterusnya Ibadah apa? Ritual Sholat Sholat Kuasa Haji Kemudian mu'amalat Itu interaksi secara Sosial Yang kita tidak boleh Maksudnya apa? Mencampur adukkan islam Dengan yang lainnya Itu kontek ibadah Dan Akidah Sehingga tadi Kalau kita memintakan ampun Kepada non-muslim Supaya Allah apa? Mengampuni Itu konteknya apa? Akidah Adik-adik bisa didengarkan ya Akidah Ibadah Dan mu'am Mu'amalat Mu'amalat duniawiah Itu apa? Interaksi Sosial Contohnya tadi Kalau kita punya Teman satu kelas Dengan non-muslim Apakah boleh? Boleh Mendoakan kesuksesan Misalnya mau ujian Mudah-mudahan kamu sukses Itu boleh gak? Boleh Karena tidak ada hubungannya Dengan Ibadah Atau Akidah Gak apa-apa Ada teman satu sekolah Gak punya Berangkat sekolah Uang satunya Pas pasang Jangan bantu Boleh gak? Dari pagi Belum Belum sarapan Kemudian masuk kantin Adik-adik Traktir Boleh gak? Boleh itu Mu'amalat dunia Duniawiah Itu gak ada Kaitannya dengan Akidah Atau Ibadah Sehingga yang Boleh kita lakukan Itu di konteks Mu'amalat duniawiah Tapi kalau Ibadah Misalnya kita Tiap minggu Berangkat ke gereja Untuk melaksanakan Misa bersama Boleh gak? Gak boleh Untuk kebaktian Boleh gak? Gak boleh Kemudian umat Kristen Melaksanakan Ibadah Mingguan Di Mesir Kira-kira Baik atau gak? Kan gak Gak perlu Semacam itu Gitu Oke ya Nah Contohnya Nabi Nabi ketika Di lewat Depan Di depan Nabi Lewat jemah Orang Yahudi Maka yang dilakukan Nabi apa? Fakoma Nabi Ber Diri Maka para sahabat Bingung Gimana kok Nabi itu Berdiri Sebab Lewat Jenazahnya Orang Yahudi Maka sahabat Menegur Ya Rasulullah Innaha Jenazah Yahudian Rasulullah Sesungguhnya Yang lewat Tadi apa? Jenazahnya Orang Yahudi Maka Nabi Muhammad Menjawab Bukankah Jenazah Orang Yahudi Ini Juga Punya Di Wa Artinya Yang dihormati Nabi Itu Sisi-sisi Kemanusiaan Bukan Akidahnya Orang Yahudi Sehingga Kesimpulannya Tadi Bagaimana Kalau misalnya Ada Orang tua Yang non muslim Bolehkah Kita mendoakan Supaya Apa? Diampuni oleh Allah Jawabannya Tidak Tapi Boleh Boleh Itu menunjukkan Kebaktian Kita Kepada Orang Tua Artinya Meskipun Orang tua Kita Tadi Misalnya Tadi Ada Seseorang Yang Orang tuanya Beragama Lain Itu Boleh Siaroh Boleh Itu Bentuk Kebaktian Seorang Anak Kepada Ayah Ayahnya Tapi Tidak usah Meminta Supaya Allah Mengampuni Dosanya Karena Itu Konteknya Apa? Aki Akidah Bisa Dipahami Ya? Itu Menjawab Tiga Pertanyaan Tadi Intinya Sikap Islam Membolehkan Berbuat Baik Kepada Non Muslim Islam Tidak Penah Jelek Kepada Non Muslim Hanya Saja Kalau Masalah Akidah Dan Ibadah Ini Yang Tidak Boleh Dicampur A Do Tapi Kalau Kontek Mu'amalat Interaksi Sosial Harus Berbuat Baik Itu Dan Itu Juga Yang Dilakukan Oleh Nabi Kemudian Yang Terakhir Berkaitan Dengan Sholat Sambil Nangis Jawabannya Tidak Membatalkan Sholat Karena Tidak Ada Membatalkan Sholat Itu Apa? Nangis Nangisnya Tapi Dilihat Apalagi Kalau Nangis Ketika Membaca Ayat Quran Itu Berarti Menunjukkan Dia Mentadaburi Merenungi Apa yang Dia Baca Dan Itu Tidak Membatalkan Membatalkan Sholat Mungkin Sekian Masih Atau Nggak Kita Jawab Cepat Sudah Katanya Sekarang Kita Balik Tadi Sudah Ada Berapa Jumlahnya Tadi Tadi Kata Ibu Waka 13 13 Berarti Tinggal Berapa Sekarang Tiga Lima Oke Tinggal Lima Pertanyaan Pertama Sebutkan Dua Alasan Kenapa Allah Mengisrakan Dan Memikrajkan Nabi Muhammad Ini Banyak Gimana Ya Ini Silahkan Pak Waalaikumsalam 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 Berkatakan Banyak Dua 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 Sebenarnya Dua Banyak Berbata Dua Banyak Di Alasannya Dua Menjubat Dan Apah Yang Bapanya Yaitu Akhlak Di Soalnya Alas Dua Yang Yang Dua Seperti Untuk Mem 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 Jawabannya cukup memuaskan Oke selanjutnya Pertanyaan berikutnya Baik-baik Dalam Mi'raj Nabi Nabi bertemu dengan Para Nabi sebelumnya Di tujuh langit Sebutkan Nama Nabi Di tiap-tiap langitnya Masya Allah Luar biasa Kasih applause Nah gitu dong Berarti Apa Gak sia-sia kita melakukan Isra dan Mi'raj Apal Kok tahan sekali lagi Oke pertanyaan keberapa Mbak tadi Ketiga ya Nah ketiga Oke yang ketiga ya Jelaskan Kenapa sosok Nabi Ibrahim itu penting Bagi agama-agama Samawi Yaitu Yaitu Siapa Judaism Yahudi Kristian itu Kristen kemudian Islam Kenapa sosok Ibrahim itu penting Nah ini Ayo 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 nabi aku Nabi Muhammad dari mana silsilahnya dari mana nggak langsung ke Ismail atau Ishak Ismail Ismail Ibn Ismail Ibn Masih dua yang ini agak susah dikit ya nggak apa-apa biar saya menguji betul-betul paham atau enggak dalam bahasa Al-Quran langit itu memiliki tiga makna sebutkan nah ini agak susah dalam bahasa Al-Quran langit asalak itu memiliki tiga makna serius serius ini yang jawab yang dari IPA nah itu kalau bisa kan ada hubungannya dengan pelajaran IPA itu di biologi dan juga fisika ya dicoba saja salah nggak apa-apa ya yang 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 itu luar biasa ya betul ya berarti betul dicatat tadi masih satu siapa yang beruntung ya mungkin paling spesial ya paling spesial oke pertanyaannya ya didengerin baik-baik ya nah is mi'rajnya nabi ini pertanyaannya mi'rajnya nabi itu kira-kira di galaksi mana terus pokoknya jaringan kasih penjelasan galaksi itu apa tadi kan sudah ada penjelasannya kira-kira terus pokoknya kasih penjelasan saja atau beberapa kemungkinan tapi galaksi itu ada apa galaksi apa saja oke silahkan karena paling spesial kan paling susah oke silahkan ya he oke Ya, disebutkan kelas apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata-kata sebarangnya sendiri di atas berasal 35. Terus jelaskan yang lainnya, selain Andromedia apa tadi? Bedanya Andromedia sama dimasaknya apa? Oke, yang Bimasakti, apa saja? Galaksi Bimasakti, Pusat Tata Suryanya apa? Pusat? Ya, ya. Oke, paling tidak. Nanti sudah cukup ya, tahu ada galaksi Bimasakti terus galaksi Andromedia. Atau kemungkinan ketiga di alam Jabarut atau Malakut. Ya, itu sudah cukup.